Selamat datang di Rai Channel Berita Terbaru. Please subscribe, like dan komen. Sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini Rabu 11 Juli 2018 Berikut sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini Rabu 11 Juli 2018 Bimo memberikan sarung tinju kepada Vino. Bimo ingin Vino memiliki aktivitas sehingga tidak galau. Vino sebenarnya enggan berlatih tinju, tetapi Bimo bersama Anabla terus membujuknya. Alphone mengantar Laras. Alphone sempat berniat untuk menemui Rani. Tetapi, Alphone mengurungkan niatnya setelah melihat Vino. Sandra ikut bergabung dengan Bimo untuk menghadapi Vino. Laras memperhatikan mereka dengan perasaan cemburu. Di sisi lain, Rani memandangi Vino dari jendela kamar. Rani lega Vino tidak sedih lagi. Laras dan Anabla masuk kamar Rani. Rani tidak tertarik dengan keberadaan mereka. Namun, Laras tetap berniat mengajak Rani berbicara. Laras lalu meminta Anabla untuk meninggalkannya berdua dengan Rani. Ningrum dan Renvan membuntuti Laras. Ningrum merasa Rani berada di dalam rumah. Tetapi, Ravon tidak yakin karena Laras langsung masuk rumah. Ravon juga tidak ingin Laras marah kepada mereka karena membuntutinya. Laras memastikan kondisi kaki Rani. Laras ingin tahu apakah kaki Rani benar-benar tidak bisa digerakan. Rani geram melihat sikap Laras. Laras tidak takut dengan kekesalan Rani. Pasalnya, Rani sudah memfitnah Laras. Laras juga menganggap Rani berbohong untuk menjatuhkan dirinya di depan Vino. Ningrum dan Vino masuk kamar Rani. Kehadiran mereka membuat Rani langsung jatuh dan menyenggol barang-barang. Sambil menangis, Rani menyalahkan Laras. Vino lalu memeluk Rani dan berusaha menahan diri. Vino tidak tega Rani dihina. Sementara Ningrum tidak percaya dengan tangi Sarani. Demikian sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini, Rabu 11 Juli 2018. Sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini, Kamis 12 Juli 2018. Berikut sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini, Kamis 12 Juli 2018. Leon sedang bersama Bianca. Bianca tidak respon apapun soal rayuan Leon. Leon jadi mati gaya sendiri. Bianca fokus soal makanan karena sudah lama nggak makan enak. Darah mencari meja, dan melihat beberapa di sekitar meja Bianca, sudah ada tulisan di pesan. Darah langsung duduk di samping meja Bianca. Sengaja darah nyenggol, Bianca jadi nggak sengaja ngotorin baju. Bianca disalahin. Leon memerhatikan mereka, Leon merasa darah sepertinya sengaja. Laras masih mendiamkan Renvan, padahal Renvan sudah menyogok ini itu. Marco saat itu baru datang, tapi Laras malah pergi. Ningrum suruh Renvan ngomong. Renvan ngeles tidak tahu apa-apa. Ningrum tahu banget Laras tak akan diam saja. Laras ketemu sama Vino. Laras mendiamkan Vino. Padahal Vino sudah tebar senyuman. Vino cegap, tapi Laras tarik tangannya. Vino gregetan, tahu Laras sungguhan mendiamkannya. Sonja gregetan menunggu. Rabet sudah berkali-kali lari. Sonja heran, Reza pagi-pagi malah pergi. Sonja gregetan, kesal sama ceri, berlagu banget. Saat Bianca balik masuk kamarnya, Tari mengikuti. Tari bertanya Bianca sudah cerita apa. Bianca heran, cuma kekenyangan banyak makan, tapi sudah lama nggak makan enak. Demikian sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini, Kamis 12 Juli 2018. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.